Dulu gak pake whatsapp dulu ya? Pake, pake burung merpati Burung merpati Burung merpati Gue gitu dulu gue Nih kosong Gemari sah Mojok Kaga ribedah Menyala, menyala Mojok yuk, yuk Sini bang, mojok bang Saya mau bertanya sebuah Oh, ke Om Indro Silahkan Saya 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 Kalau zaman dulu Misalnya kita ngeritik Pejabat negara Itu biasanya Kita bisa hilang, kita bisa Didatengin, bisa dipanggil Malah ke kantor, apa segala macem Kalau sekarang beda Sekarang itu lebih mengerikan Jadi, sekarang itu Ini baru kejadian juga Kita mengkritik pejabat Pemerintah Di Instagram Itu komennya dipin sama dia Cocok Dia gak ngomong apa-apa Cuma komennya dipindah Ini lo Itu lebih Lebih bagusan mana daripada zaman dulu Sebetulnya sih lebih Bagusan sekarang Karena kalau pinnya gak ditindaklanjuti Untuk hal-hal apa gitu ya Gak nyentuh fisik lah Abis itu kenapa fisiknya Dulu belum ada pin soalnya Dia langsung pelor Pin kan kecil Cuma ditusuk dikit ya Pin kan gini Pelor kan gini Kalau sekarang komennya dipin dulu Komennya dipelor Iya Itu Kok gini sih Tapi karena gini loh Itu sih Salah satu bentuk Apa ya Salah satu bentuk Penekanan Kalau menurut Kayak dipin Kayak gitu Kayak kan Sebetulnya kayak Dikasih tanda Seru gitu Perhatikan Kayak gitu kan Terus dilempasin batu sama netijen kan Iya Salah satu bentuk penekanan sih Ini dekadensi juga Tapi dari sisi yang lain Sekarang kalau bicara Jakarta Apakah Dekadensi itu juga Terjadi masif di Jakarta Apakah penurunan Misalnya orang gak tau malu Pejabat yang gak tau malu Bebal tadi Itu juga terjadi di Jakarta tempat kita Amatangan Justru di sini terjadi Iya Secara struktural Setelah Orde baru Kita gak ada sama sekali Yang berusaha merubah moral kita Dokogi misalnya dengan Apa Repolisi Mental Mental Yang mana sih Gak ada Mental itu salah Mental Saya bahkan pernah suatu saat di Mahal Jokowi saya pengen Mungkin Mas Pram masih inget Saya ngomong Eh kepengen Tolong dong ada dibikinin jalan hugeng Iman Santoso Apa sih Urgennya Gak ada urgennya Tapi suatu saat Anak-anak kan Sekarang orang udah gak ada yang kenal Pus-pus Apalagi hugeng Gitu kan Mereka akan tanya Ya hugeng Siapa sih ini jalan hugeng Lucu banget namanya Jalan hugeng Wah itu nak Dulu ada polisi begini Pak Itu kan Iya Itu jembatan untuk Memperkenalkan Figur bersih Polisi bersih Berbicara moral Berbicara Gini loh Kalau zaman waktu aku kecil Jad Nak Jadilah anak yang Berbudiluhur Wih Ini sekarang udah gak ada Berbudiluhur Boro-boro Ngomongnya soal moral aja Ahlak Ahlak aja gak bisa Bagaimana berbudiluhur Gitu kan Hal seperti itu Gitu Jadi Ya Menurut aku sih Sekarang Jadi gini Mohon maaf kalau aku harus sebut Ininya ya Orde baru gak ngasih Apa-apa sama kita Kecuali pembangunan fisik Ya Dulu orang Jepang sekolah disini Ada temennya Mas Dono sampai jadi Duta besar Jepang disini Temen Mas Dono ngomong ketawiin begini banget Tapi betapa orang luar belajar di UI Orang mana belajar di ini Kita kalau ke Maaf Solo Itu dulu ada Perputakaannya yang pegang orang Amerika John namanya Dulu ya John namanya Ngomong Jawanya lebih dari Jawa Dan sifatnya lebih dari Jawa Bayangin Bayangin Mereka belajar kemari Sekarang Orang bangga banget Nyekolahin Anaknya keluar Orang bangga banget Cek kesehatan di luar Sementara di luar juga banyak orang kita Yang jadi ini Di rumah sakit sana gitu Ketemunya dokter Indonesia Iya Jadi Kita cuma belajar itu di order baru Ya kan Kita tidak belajar apa-apa bahkan mengenai sejarah Bagaimana Sumpah Pemuda terjadi Sekarang kan Sumpah Pemuda dikhianati semuanya Ada Grup Remen lah Ada grup ini gitu Padahal untuk jadi Sumpah Pemuda ada yang namanya Yang Yapa Yang Selebes Yang Yapa Gabung jadi satu Oke mulai sekarang kita satu bahasa Satu Sekarang kebalikannya Sekarang apa Ya Makanya aku gak pernah mau Ikutan Hari Sumpah Pemuda Kita gak ngerti ternyata apa Sumpah Pemuda Cuma ngerayain doang Kalah sama Halloween sekarang dok Hah Iya Kalah sama Halloween Kan berdekatan ya Valentine Iya Gitu gitu Jadi Jadi Itu Terjadi terus Bahkan semakin buruk Dan setelah order baru Gak ada yang pengen Reformasi itu Makanya dulu Kami ikutan disitu Gak dikawal Jadi kayak sekarang kembali ke titik nol lagi ya Iya Makanya waktu itu sebetulnya ya Kita udah mulai ini Ketika Gusdur dijadikan Iya Gusdur kan orang Orang yang Salah satu Tokoh reformasi Iya Gusdur Nurkolis Majid Caknun Maaf nih termasuk Dono nih Nurkolis Majid Caknun Arifin Panigoro Amin Rais gak ada Gua liat bener tuh Amin Rais tiba-tiba ada ya Tiba-tiba ada Setelah ada Wiranto Gitu Nah Mas Dono malah Gak ngapa-ngapain Ngilang Abis itu Semuanya jadi pejabat Ya itulah Kita gak mau Kita gak pernah mau Gini-gini Kita kalau jadi pejabat Kita terlibat dalam sistem Bagaimana kita mengkritisi itu Jadi gini Dulu Wah itulah yang saya belajar dari Warkop dan Alhamdulillah Lagi banget Lu kalau mau mengkritisi Mengenai keserakahan penguasa Lu jangan serakah Oh Apa yang diucapkan itu harus Inline dengan kehidupnya Makanya pertama kita begitu kita top Kita Kita mau terus Dengan Langgem Tapi kita gak kaya-kaya amat Atau kita mau kaya terus berhenti Pilihannya itu ya Iya Ini dilema komedian seluruhnya Kita pilih Sampai sekarang Ya udahlah Langgem lah Mau idealis atau pertunit Iya Kayak gitu Cuman itu Dan ketika kita memilih Langgem itu Salah satu cara yang harus kita ini Jangan bias Lu mengkritisi mengenai keserakahan Lu jangan serakah Lu mengkritisi mengenai kekayaan Lu jangan kaya Bukan berarti komunis ya Tapi artinya Ya jangan Jangan ada di tempat itu Kalau lu mengkritisi tempat itu gitu Iya Kalau sekarang kan enggak Mohon maaf Begitu ya kan Ada partai yang Ya Masih muda Ini Itu Wah mengkritisi ini Itu Ternyata juga Akhirnya cuman begitu-begitu Doa Iya Partai apa? Hah? Partai Gue gak enak mau bilang partai itu cemen banget gitu Partai cemen banget PCB Partai cemen banget Ini sober mulu tuh Partai yang jumlah balionya lebih banyak daripada jumlah kadernya itu Iya Bahkan ada sebuah daerah yang gak ada kadernya apa? Partai Sementara ini ya Iya Ini bukan yang Cebek Yang sementara ini doang ya? Enggak Partai sementara ini Yang namanya PCB itu tadi Partai Cemen banget Nah partai sementara ini itu namanya itu Ini Kembali lagi Ke soal Jakarta Kenapa? Karena Jakarta ini sudah Om Indro pasti sudah Kenal semua Kafal Jakarta ya Bukan Kenal semua Gue bener yang pernah berita Aku juga akhirnya Walaupun aku lahir besar di Jakarta Karena Sedemikian Wuuu berubah-ubah banget Dulu Bang Elisadikin sempet Merasain dipimpinnya Bang Elisadikin? Banget Saya satu RT sama Pak Elisadikin Wah luar biasa Bahkan Bapak saya itu termasuk salah satu yang punya ngegrup sama Pak Elisadikin Walaupun akhirnya Bapak saya meninggal Sehingga dia gak masuk petisi 50 Oh iya Jadi kalau Bapak saya gak petisi 50 pasti Pasti ikut ya? Kalau hidup ya pasti ikut Petisi 50 itu ya Orang-orang yang sangat kritis Yang mengkritisi Soeharto Orang yang nyalinya menurut saya super Salah satunya Gugam Iya Oh ada disitu dia Iya Sri Sultan Amukubonohugam Haji Saleh Alisadikin Banyak-banyak Darsono Darsono Apa Darsono Kalau ngegrup gitu kan Susah diketahui gitu kan Kalau jam sekarang kan whatsapp grupnya ketahuan gitu Oh iya Bukan Sekarang gampang Dulu kan susah Dulu gak pake whatsapp dulu ya SMS Pakai burung merpati dulu Burung merpati Burung merpati Burung merpati Burung merpati Nih kosong Bukan Duma Arisa Itu Arisa Apa sih maksudnya gitu Jadi kalau Sudah mengenal gubernur fenomenal Bang Arisa Dikin Sehingga Menurut saya sih Mas Indra juga tau harusnya Jakarta ini dipimpin oleh orang seperti apa Menurut saya Orang yang tau bener secara sosiologis dan Psikologis Jakarta Bukan Keadaan masyarakatnya Oh Oke Oke Bukan Jadi kalau keadaan masyarakatnya eh jatuhnya kayak gitu Ya kan Nah gua kasih loh bunga nol Oh kayak gitu-gitu aja Tanpa harus seharusnya Artinya gini Yang dipegang kebodohan itu 60% tadi Dimanfaatkan makanya Orang co bilang Oh co min teri Oh oke Jangan Min teri itu justru membodohkan orang Iya iya Kayak gitu Dibodoh-bodohin ya Apa yang berhasil Maaf Yang bilang nol persen Apa yang berhasil Ya harus kita berhasil Gak ada Tentu Tapi bagaimanapun juga dia yang dipilih gitu Kenapa dia manfaatkan Mohon maaf kebodohan kita Iya iya Saya bilang kita ya Karena mungkin saya juga bodoh Kalau gitu berarti Metode pemilihan dulu Yang tidak pilih secara langsung Itu lebih efektif Lebih efektif Kalau menurut saya Karena Partai juga Jadi takut Sekarang partai gak takut pak Karena merasa bahwa Oh gua deket sama rakyat Gua bayar kok Oke Kemarin saya Dengar Mas Bambang Bang Sud Di wawancara Dia bilang Dia habis 5 M Oh saya paling murah Yang lain 20 M 30 M Ini untuk Uang untuk DPR Oh untuk Ikut transaksional jadinya Iya Transaksional banget Karena kayak gini Gimana dia mau bersuara untuk rakyat Dia pasti bersuara untuk Penana modal Iya 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 Donat itu boleh ngatur Itu diakui loh Bang Sudah yang ngomong Iya 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 Lalu kita yang ngomong Haa lu nyenyir aja lu gak jadi DPR Senior legislator ya Iya 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 Senior legislator Ketua MPR lu yang ngomong Iya kan Tadinya kan kita Dapetnya deh Chris Dayanti lah Ini lah Udah lah Kita mikirnya Hah Dia gak ngerti banget gitu Sekarang yang ngomong Bamsud Oh menurut gua sih Dia udah pasang alarm itu Iya 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 Kalau kita mau pinter Dia pasang alarm untuk kita semua Yow hati-hati loh Ya kan Milih-milih Nah ini ada Sekarang lagi musim pilkub Di Jakarta ini lagi musim pilkub Dan Kita sudah menghadapi beberapa pilkub di Jakarta Itu suasananya gak asik waktu itu Permusuhan Antar pendukung Dan itu berlangsung gak sebentar Bahkan sudah selesai Bahkan sudah selesai pil keadanya pun Kita masih berseberangan Dan ini jadinya demokrasinya jadi gak efektif Gak ada waktu kita Untuk memikirkan keperluan Dari provinsi yang penuh Dengan seperti itu Nah kemarin itu ada salah satu kandidat Kita ada tiga kandidat Mas Indro ada Ritwan Kamil Ada Pak Dharma Dia independen Kemudian ada Mas Pran dan Ranokarno Bangdor Dari semuanya ini Kita coba cermati Baik programnya maupun Gayanya dia berkampanye Nah kita tertarik dengan salah satu Statement dari Mas Pran bahwa Ini menurut saya sih Saya oke karena Mas Pran bilang untuk pilkada kali ini Kita sudahi permusuhan Kita tidak perlu menjelekan kandidat lain Sudahlah kita tawarkan program Kita buktikan kampanye ke masyarakat Sehingga ini Memutus ya mudah-mudahan Memutus mata rantai permusuhan Antarkandidat Baik yang dulu zaman Pak Hock Kemudian zaman Pak Anies Zaman Jokowi Itu kan menularkan yang tidak selesai Yaitu permusuhan itu tadi Ini terbaca gak oleh Mas Indro? Terbaca Terbaca gini Saya justru melihat Kayaknya Mas Pran mengambil cara Jokowi dengan kesederhanaannya Tetapi lebih punya moral yang tinggi Kalau Jokowi kan sebetulnya Aku gak usah ngomong lah Dulu ya Aku gak usah ngomong Aku berbuat Ini mas Pran gak? Ini mas Pran gak? Mas Pran kayaknya mau memulai Mau memulai Mau memulai Hal yang baru Dari mereka Saya sih sebetulnya lebih baca gitu Menyudahi salah satunya Menyudahi permusuhan Dan menurut saya Dia sudah mulai memasukkan pendidikan moral Yang dari tadi kita obrolin tadi ya Karena kita sudah lama kehilangan itu Gak ada pernah Siapa yang ngomong? Yang pernah ngomong artinya Udah deh Kita gak usah bermusuhan Satu Mengakui ada permusuhan itu aja susah banget kan Itu diperlukan jiwa besarnya Mas Pran ngomong Ini di luar ini ya Saya gak bilang bahwa Saya pasti milih itu Tapi gini Kita objektif menilai Mas Pran itu sudah memulai pendidikan moral Yang selama ini Dilupakan orang Iya kan? Ini menarik Orang cuma bilang Wah pecah kesang loh Melu gitu Dia mereka gak mikir indonesianya Pecah kesang melu orangnya Dia gak setiap ada nilai Mulai kepengen menanamkannya Udah lah Kita sama-sama sebangsa senegara Yuk deh Kita hindari permusuhan Lo maunya apa Ke gue ngomong Iya kan? Gue akan usahakan seperti ini Ini kan kira-kira seperti ini Tapi netizen kan doyan gelut ya emang ya Netizen itu kan emang Tukang berantem orangnya Iya Itu loh Itu kan Eh asy Iya Jadi damai-damai kayak gitu pada protes Contoh waktu debat kemarin kan itu cenderung Apa ya Soft lah gitu Gak lempar-lempar kayak waktu pilpres Satu segala macem Wah gak ramai Gimana? Ngantuk Gitu Dulu kan pernah tuh sempet kejadian Maaf nih Kan udah terjadi Sempet kejadian denger-dengar mau berkoalisi tuh antara Ganjar sama Anies Dimaki-maki Waduh Semuanya saling maki Ganjar Ngapain sama Anies Sudah ketahuan dia orangnya begini-begini Sementara orangnya Anies Ngapain sama Ganjar Menurut saya izin Menurut saya itu netizen itu adalah produk dari yang diomongin oleh Om Indroda tadi Oh Dekat Nancy Ya hasilnya kayak gini Gitu Kenapa? Kan gua ngikutin dia karena dia ikutin Bahkan saya mohon maaf nih Anak-anak pada tawuran emang niru siapa sih? Niru mo Buat tawuran gimana aja gak pula Oh iya Darah serangnya banyak kan Perhatiin deh Kalau aku ya agak memperhatikan Ketika pertama ada serang-serangan itu Di tahun 2000 sekian Ya pokoknya dimulai dengan puisi seseorang Memaki-maki Seseorang ya Seseorang Ntar gua bisikin Pati Zon Dimulai dari situ Itu mulai terjadi perang Mulut Itu mulai terjadi black campaign Perhatiin Cari google ke belakang Dari situ yang namanya Apa? Tawuran Semakin marah Ini tawuran baik online ya Saya ngomong anu aja deh Antarkampung Antarkampung Jadi tawuran pun selain tawuran online ada tawuran offline Betul Ada judi online Jadi sebetulnya banyak hal yang harusnya Dijadikan patokan para pejabat di atas sana Para wakil kita di atas sana Untuk tidak sembarangan ngomong Karena itu akan ditiru orang lain Ya itu tadi di pin itu Itu kan nyuruh orang buat nawur Iya Itu nyuruh berantem kan Iya nyuruh orang berantem itu Bukannya dia yang ada api bukan dia yang mandemin Dan malah ayo 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 Dan itu kan meniru Ketika ada seorang pemimpin Yang membelokkan konstitusi Jangan harap orang akan lurus-lurus dalam berapa lintas Karena ini yang di atas Ketika mudah Mahkamah konstitusi aja bisa diroboh Mau lampu merah lagi Ini juga masih marah muda Tapi masih merah muda Bukan Merah muda ini masih Belum merah Belum merah banget Belum merahnya belum Masih bisa di Masih bisa di Ternyata pak petugasnya Pak Polentasnya orang Batak Iya Dikasih tau pasti Hei hei Apa warnanya itu Merah muda Enggak dia bilang Bapak gak ngerti warnanya itu apa itu Iya makanya kutah tau apa Warnanya itu Buta warna Gimana mau jadi Ini yang peraturan Kalau petebasnya juga buta warna Wah aduh Dapet gak Ini warkop baru Ini baru warkop Iya Itu judul kita itu Apa itu Ini baru warkop Gimana Tugasnya gimana bisa tau kalau dia buta warna Iya Tapi kan dia Bisa bedain kan Mana merah Mana coklat Mana biru muda Kan Itu juga surprise nih yang ngelanggar Apa itu Lah Bapak gak ngerti Injil pak Injil pak Injil pak Injil Maaf ya Injil Ini artinya seorang yang ingin menegakkan aturan Dia sendiri setau aturan itu Malah justru orang yang tau banget aturannya Tau cara ngebelokin ya pak sekarang Misalnya Misalnya seorang ketua yang Gini Gini Sekarang yang dipelajari oleh ahli hukum Bukan pasal-pasal lebih pasal Enggak Loop hole Oh iya Ini ada peluang untuk begini nih Nah Betul Disini peluang nih Nih Lu kalau ditanya polisi jangan mau Soal surat-surat misalnya kayak gitu Karena ini undang-undang begini Dia yang bikinin loop hole nya Dia pengacara bisa debat-debatan Coba dapet loh si ini petani gitu Pak katanya enggak bo Pak katanya enggak bisa bapak nangkep saya Gini-gini Siapa yang ngomong ke sana Kamu kesana aja Jangan ke saya Saya bisa nangkep Gitu kan Iya kan Makin goblok orang Jadi makin hukum Bukannya dia Menegakkan Tapi justru mencari Lubang yang bisa dimulakan Anak saya Tiba-tiba Dia kecewa Karena nggak bisa masuk ke dokteran Karena tadi dia dijanjikan itu Ternyata juga dijual Anak saya pas kibraka Ternyata juga dijual Dendam dia Gue masuk Hukum Oh Saku Begitu Tapi gue bilang Begitu mau lagi kelar Apa segala macam Ambil S2 Lo gue biayain dengan duit Halal ya Jangan berbuat haram Wah ini bagus Gue nggak mau lo jadi Hakim Gue nggak mau lo jadi Apa Jaksa Gue nggak mau lo jadi pengacar Jadi Jadi apa dong Konsultan boleh Oh Gue gitu kan bener Kenapa Ya udah lah gue juga nggak mau Gue kepengen Gue lahir dari keluarga biasa-biasa aja Yang ya masih menjunjung tinggi Hukum lah gitu ya kayak gitu Kok nggak mau lah anak gue Jadi kayak gitu Ya Makanya sekarang malah anak gue jadi Seleb Malah bingung Seleb Tapi kan minimal dia Melek hukum Itu judul Judul Dan kebetulan Dia ngambil S2 nya Hak kekayaan intelektual Nah Cok Alhamdulillah Ter ini Ya kemudian dia Makin intelekt Dan makin kaya Karena dia Memperdalam Hak kekayaan intelektual Iya Maksudnya Kayanya tapi intelekt Intelekt Maksudnya ya Kaya dengan hasil keringat Bukan menteri Ada yang aneh Menteri Kekayaan Kan kekayaan intelektual Tadi tuh Nggak kaya-kaya tapi kok ya Belum 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 Gak apa yang penting Intelekt dulu Iya Dan jangan Bahasa dan bahasa asing ya Intelekt Jangan bahasa Jawa ya Kalau Jawa Intelekt Kalau tegar Intelekt banget Cuman ada pangkatnya doang ya Begitu batak Terlekt Terlekt Terlektayang bok Begitu batak Nggak ada Terlekt lagi medan Tidak Tidak Hai Ten